Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minat syaitanil khasmin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbin alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat Babnya bab keempat puluh sembilan Pada bab keempat puluh sembilan Imam Bukhari menuruskan Babun iza adqola ridulaihi wahumma pohmi rotani Apabila seseorang memakai sepatu Katinya dalam keadaan suci Kau muslimin rahimahkumullah Maksudnya begini Salah satu syarat Agar bisa mengusap kupen Sepatu ketika kita wudhu Itu ketika memasukkan kaki kita ke dalam sepatu tersebut Dalam keadaan suci Jam adian Kita punya wudhu Misalnya begini Kita mau mengadakan perjalanan Kita wudhu dengan sempurna Lalu kita mau pakai sepatu kita Sepatu hof maksudnya Nah setelah itu kita berjalan Ketika di perjalanan kita batal Mau melaksanakan sholat fardu Kita wudhu lagi Nah ketika wudhu itu Kita gak perlu membuka sepatu hof kita Untuk berwudhu Tetapi kita cukup mengusap bagian atas sepatu hof kita Kenapa? Karena waktu kita memasukkan kedua kaki kita ke dalam sepatu hof Sudah dalam keadaan suci Tanpa hadas Besar dan hadas Nah hadis ini kira-kira mau bercerita itu Imam Bukhari disini menuliskan hadis nomor 26 Hadasana Abu Nu'im Kola hadasana Zakaria Ngan Amir Ngan Urwah Bin Al-Muhirah Ngan Abihi Kola kuntu ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Misafarin fa'ahwaitu li'angzinga upaihi fa'kola Takhuma fa'inni adfaltuhuma Kauhirotaini fa'masaha alaihima Abu Nu'im meriwatan kepada kami Ia berkata Zakaria meriwatan kepada kami Dari Amir Dari Urwah Bin Al-Muhirah Dari ayahnya Ia berkata Pernah saat aku berada dalam perjalanan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aku mengulurkan tangan untuk melepas kedua sepatu kof beliau Namun beliau bersabda biarkan saja kedua sepatuku Karena aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan buji Maka beliau pun mengusah bagian kedua sepatu kofnya Bagian atas kedua sepatu kofnya Nah ini Diceritakan ada seorang sahabat dalam perjalanan bersama Rasulullah Mau melepas sepatu Rasulullah Rasulullah mengatakan Saya enggak apa-apa Karena tadi waktu saya memakainya kaki dalam keadaan buji Nah pada dalam syarahnya Imam Ibn Hajar Al-Asqolani juga menuliskan beberapa hadis yang semakna Ba'inni adekol tulqoda ma'ini al-kufaini wahumah wawhirotain Sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku ini Kedalam kedua sepatu kofku dalam keadaan buji Lalu dalam rapal yang lain dikatakan Aku berkata Wahai Rasulullah apakah salah seorang dari kami Boleh mengusah bagian atas kedua sepatu kof kami Beliau menjawab Ya apabila ia memasukkan kedua kakinya dalam keadaan suhu Lalu dalam rapal yang lain disebutkan Amarona Rasulullah s.a.w. An-nam saha ala l-kufaini Ida nahnu adekolna huma ala tuhrin Talatan ida safarla Wayoman walayla dan ida akumna Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami Agar mengusah kedua sepatu kof apabila kami memasukkan kaki dalam keadaan suhu Yaitu selama tiga hari ketika kami dalam perjalanan dan satu hari satu malam ketika sedang mukim Jadi disini salah satu syaratnya Kalau mau mengusah kof itu ketika memasukkan kaki sudah dalam keadaan berwudu Nah nanti masa berlaku dari mengusah kof itu Itu kalau yang berada di rumah atau mukim Itu satu hari satu malam atau 24 jam kurang lebih ya Lalu kalau yang dalam musafir dalam perjalanan itu masa berlaku Memakai kof itu, itu tiga hari tiga malam Jadi kan begitu ya Kalau sudah tiga hari tiga malam harus dilukar Kalau mau itu berproses dari awal lagi Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqubbal minna Innaka antasami ulang alim Watum alayna Innaka antasawwaburrahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilahi lanta Astagfiru kawatu di ilaih Walang afaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton